balik lagi di otak game kali ini kita bakal memainkan game lanjutan dari yang keren factory tiga kemarin yaitu run factory 4 dan aku minta banget kalau udah yang lama nunggu akhirnya aku bisa upload juga dikarenakan kemarin ada problem sama masalah di HP ku akhirnya sekarang aku bisa beli HP baru mohon maaf banget dan terimakasih banyak yang masih setia yang masih subscribe sama channel ini terimakasih banyak sekarang kita langsung masuk ke gamenya lagi I'm suruh pilih antara I'm flying high baby and godness I'm so high kayak kalau yang pilihan kedua Oh Tuhan aku sangat tinggi tinggi sekali kalau yang atas aku terbang belum tinggi sekali kelihatannya sih lebih masakal yang atas ya Hai sekarang kita pilih yang atas ya atas lah tapi atas dan sekedar info aja aku run factory 4 ini baru pertama kali main kalau run factory 3 kan kemarin itu aku sempat aku tamatin dulu kalau yang run factory 4 nih belum pernah sama sekali main this choice will make you a male character oh pilihan ini bakal membuat karakter kita jadi laki-laki Oh jadi kalau yang pilihan bawah tadi karakter kita bisa jadi cewek apa kau ingin menggunakan karakter laki-laki tentu Hai jadi tadi pilihan sih yang tadi agak beda ya pilihan ceweknya enggak milih male atau female tapi suruh milik jawabannya gitu di sip is heading to the town of South ya kapal ini berangkat menuju ke selfie the top is famous for its god I don't care aku penasaran disini ceritanya tentang apalagi and I'm now trying to deliver this gift to her dan sekarang aku sedang mencoba untuk mengantarkan hadiah ini kepada dia dia maksudnya cewek mungkin istrinya I don't have master kapal terbang ya berarti ini eranya udah beda ya sama run factory 3 kalau run factory 3 kan era-era kayak masa penjajahan atau masa abad-abad Yunani gitu masih belum modern nah ini udah ada kapal terbang eh kapal udara eh kapal udara balut udara berarti kan dia udah masuk ke era modern ya itu bener-bener kota yang indah beautiful air and skinnery and a god great atmosphere you can feel the protection of the god when you're standing on the supirnya bilang kalau itu kota yang sangat bagus bahkan kau bisa merasakan keberadaan Tuhan atau keberadaan para dewa disana dengan kau berdiri disana di kota itu bisa kau mendengarku? siapa yang bilang? iya Tuhan ngomong-ngomong apa yang kita lakukan ini namanya masih tanda tanya dia tanya pula apa yang dia keteraktikan mungkin lagi memasak what kind of idiot are you? you don't even know why we here betapa bodohnya dirimu kau bahkan tidak tahu apa yang kita lakukan disini well you always get mad when I ask ya kenapa aku selalu marah saat aku bertanya apa? bukan apa-apa kita disini untuk melihat orang itu sebelah sana lihat orangnya mana disini sangat gelap aku di sebelah itu apa-apa lihat dari lupa bodoh anjir ya awal-awal ceritanya udah komedi banget oh iya bener oh jadi itu orangnya oke oh yang karakterku ini gak ya? yang bikin kita akan mulai bergerak sekarang lihat luar mereka mereka penjara tetap menculik kita akan mengambil kapal ini sekarang jika kau tidak mau terluka katakan apa yang eh katakan turuti apa yang kami katakan lakukan apa yang katakan oke berikan aku benda itu dan kami akan memberikan eh dan kami akan melepaskan kalian benda itu yang akan kau berikan kepada native dragon hmm bagaimana kau tahu tentang itu ya kau akan terkejut saat kau mencari tahu bagaimana bisa siapa kau hadiah ini hadiah ini atau barang ini sangatlah berharga aku tidak akan membiarkannya secara pertumah kepada orang asum nah satu bukannya dia tadi bilang i want to give this i want to give this gift to her berarti kan cewek aku kira istri nya kalau gak gitu bacanya pertama tekan L untuk membuka pocket ikut front sword attack by pressing 3 kalau ingin berkelah ya baik ayo kita lakukan oke sir tekan L front sword wah pedangnya masih sama kayak di transvector yang 3 bos cara mukulnya pun masih sama nah masih ingat kali aku mungkin jalan ceritanya yang beda ya udah pasti namun juga rank faktor yang 3 ke 4 bagaimana mereka ini bisa tahu mengetahui tentang ini tapi yang pasti ini orang bukan domba kan kalau yang di 3 kan dia domba maka dari itu pastikan dulu mereka udah gak bisa bergerak baru cek barang lain astaga main ambil palingin muka aja pun tidak secepat itu hmm mamam mati dong wake up wake up already sudah saatnya bangun akhirnya akhirnya jadi apa yang kita lakukan tadi diam saja dan lihat sekarang giliranmu untuk memberitahu kami apa benda itu yang kau sendirikan who am I where am I who are you siapa aku dimana aku siapa kalian ha kok ini pilihannya siapa kalian aja ha soldier nih A A U M oh astaga dipukul tadi bikin lupa ingatan cuman dipukul kayak gitu tadi bikin lupa ingatan yang yang aku lu astaga kok bisa terima kasih Apa kau berusaha berpura-pura bodoh? Aku benar-benar tidak tahu Aku akan bertanya padamu lagi Gimana benda yang kau sembuhkan tadi? Sungguh aku tidak tahu apa yang kau bicarakan Ini orang berpahingatan beneran, astaga Apa kau lakukan? Aku berkata, aku beritahu kau untuk berhenti Bukankah aku suruh kau untuk diam Tuhan, mungkin itu amnesia Tuhan Apa? Aku berkata sedikit, untuk berpura-pura bodoh Kan? Prajuritnya aja tanya Pukulan cuma segitu aja bisa bikin sakit kepala Orang ini punya anemia gak? Apa? Apa? Itu amnesia Bagaimana kau lakukan kehilangan memorimu? Bagaimana kau bisa kehilangan memorimu sangat? Dengan sangat muda itu yang aku tanyakan bos itu Kau tidak harus mencari atau mencari minum minum Aku tahu itu Tidak, tunggu sebentar, bagaimana kita tahu kamu tidak hanya memainkan kita seperti ini? ini mungkin adalah trik yang kamu bisa memainkan bagaimana kita bisa tahu kalau kamu tidak berpura-pura berpura-pura ambisi ya ini mungkin sesuatu trik dari ini kamu bermain secara listrik oh, baiklah bawa si bodoh ini kesini dan kita akan melihat jika beberapa latihan atau beberapa latihan akan membuat orang ini berbicara kejujuran atau akan... eh, tunggu dibawa ke samping dong mau didorong sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan pada aku? eh, soalnya aku cuma... eh, Tuan? ada apa? bagaimana kita mengasih trik? ha 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 apakah kau harus menjelaskan semuanya? ha 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 berpura-pura menendang si bodoh itu dari kapal eeeh... seperti ini iya bener oups seperti itu cocok sekali Anda mencetokannya dengan benar hmm jatuh beneran siapa yang menyuruhmu untuk benar-benar mendengnya kau bodoh dan the story mulai oh iya dan ini aku mainnya di hp main di citra emulator lebih tepatnya jadi yang pertama ini bentar grafiknya ini bisa dibesarin lebih tepatnya bisa dibagusin lebih halus apa yang harus aku lakukan naga naga kok ada di dalam rumah apa nimpas si naga dong nimpas si naga dan si naganya kerasa pula dengan manusia sekecil itu apakah sesorang baru saja jatuh dari langit tentu dan itu aku apa kau masih hidup halo kau tidak mati kan apa tidak mati oh tidak masih hidup kau masih hidup untungnya takut terluka sepertinya tidak oh cuman punggung yang sakit dari ketinggian segitu cuman punggungnya aja yang sakit bagaimana kakinya tidak patah nah nah kan si naga aja tanya tubuh seperti macam apa yang kau punya mungkinkah tubuh super saiyan apa ini saya kornagal berbicara dan dia baru sadar ini cowok udah gampang kehilangan memori tell me pula aku adalah FENTUS WILL aku adalah FENTUS WILL THE DEFINE namanya FENTUS WILL manggilnya siapa ya FENTUS FENTUS TUS 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 WILL salah satu dari legendary native dragon yang mengatakan dunia ini dan aku tidak peduli jika kau terluka dari atas kau tidak ada hak untuk mencapai punggung ini yang tidak terluka apa namanya aku oh cewek kah FENTUS WILL aku kira cowok maaf maaf mbak FENTUS apa yang baru saja terjadi disini eh guys who is this NIF wait Volkanon oh Volkanon namanya aku tunggu aku bilang tunggu kita sedang berbicara yes man jadi siapa kau hmm aku gak kelihatan bentar kita ganti ke default nah seperti ini kita hapus dulu seperti biasa kayak di yang ketiga kita kasih nama si mice salah dong i nya mana i ini ini T where is the fcking E oh ini ah MICE SII oke MICE sekarang kita balikkan lagi Hai kelar nah sepertinya Mike Imasan give me a face no manual as well said clearly that's the best I can do I'm afraid sepertinya cuma itu yang bisa aku lakukan aku bisa meningkat segala sesuatunya bisa selain nama jadi dia beneran aneh sih ya cuman gara-gara dipukul itu tadi Astaga aku kira cuman pura-pura lho kamu bicara sebenarnya yes men aku melihat kejujuran di matamu tapi amnesia ini cowok juga agresif banget kalau bisa kepukul-pukul nih kalau cewek nggak papa bos aku aku bernafas Oh ya pingsan Oh enggak 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 kira pingsan kukira tubuhnya lemah banget nih orang you must have love your memory from the shock of the fall you have any idea how or why you came to drop in from the wall Oh ya kalau liat kau hai 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 teman-teman asus penasaran emas pilihan chasing after the prince mungkin ada penjahat yang mengejar ratap pangeran Oh jadi mereka berdua ini tahu kalau dia pangeran cuman enggak tahu pangeran dari mana Oh iya bener-bener mereka berdua tahu siapa itu Pak apa kalau si mes ini pangeran tapi enggak tahu pangeran dari kerajaan mana dan si mes masih bingung apa dia bener-bener pangeran Hai ini jadi begitu-begitu intinya latar belakang si mes sudah ketahuan kalau dia pangeran dari bajunya mungkin ya Hai yang dipertanyakan kenapa si penjahat dua orang tadi itu pengen ngejar si maiz apa sesuatu yang dibawa mes bisa menghancurkan dunia uh keren kan kalau ceritanya kayak gitu terus siapa yang mau ditemuin sama si maiz my way of speaking you know only this right you've heard nothing else you do sounds little different come to think of it a little more Oregon I guess sorry jadi kau sedang enggak Hai apakah baru saja mengatakan sih atau lebih tepatnya kalau di Jepang kayak cipu keras perasaan kayak kecewa gitu lah kalau kayak disini gitu gitu if you heard the side of me I suppose there's nothing I can do about oh jika kau mau menemui naga lain selain aku aku tidak bisa membantu apapun jadi Fenty just call me Fenty Oh manggilnya Fenty mbak Fenty lah oke di poin ini I don't care if you address me with respect that ship has sailed aku tidak peduli jika kau menyapa aku dengan sopan furthermore stop speaking so politely it makes me rather uncomfortable berhenti lah berbicara dengan sopan itu membuatku tidak nyaman talks to me like we're old friend right bicaralah padaku aku seperti kita adalah temen nambah baik-bicaralah temen nambah baik-bicaralah yes am oke my right kayaknya periang banget ya naga ini sekarang dengarkan ini penting jangan biarkan orang lain mengetahui tentang ini oke tentang apa Oh faktanya adalah aku sebenarnya Hai an informal by nature atau lebih tepatnya tidak normal sekarang terkeping kasih kau mereka disembunyikan you tell no one understood kau tidak boleh membicarakan ini pada siapa yes I'm miss up the Fenty ini orang Sundir ya naga ini Lady Fenty's will the room is now ready kamarnya sudah siap Oh bagus your body message rest early today friends tubuh pasti sangatlah seterahatlah sekarang pangeran now Lord Arthur allow me to show you to your room Arthur Arthur kok Arthur hah I had the name of the Prince is Arthur aku mendengar nama dari pangeran itu Arthur kok Arthur nice but if that the case why would you call yourself by another one tapi kalau itu masalahnya kenapa kau memanggil namamu dengan nama lain apa aku benar-benar pangeran even the one thing so you remember it must be top oh no that's not what I'm saying kok namanya Arthur nama yang asli yang mana jadinya kalau mas kan aku yang asli waduh ya Allah udah lama gak recording aku mau ngomong apa anjir tapi aku tidak bisa mengupakan nama kuis nama kumais Hai itu namanya sedikit bagus you may use that name for now if you wish kau bisa menggunakan nama itu jika kau mau sekarang tapi I leave the rest to you Volcanon aku serahkan semuanya padamu Volcanon Hai sekarang pangeran mari kita berangkat I really don't see an offense dalam hati Simas bilang Hai aku benar-benar tidak yakin kalau kau pangeran jadi karena ini dalam sampai 21 menit Hai maiz kita sampai dulu sini dululah ya habis percakapan inilah nanti kalian bosan soalnya ini masih apa ya masih prolog sampai apa percakapan ini selesai baru nanti aku tutup how could I have split up so that be sure you keep that promise yourself Hai berjanjilah padaku kalau kau akan tetap menjaga Hai omonganmu tadi atau tidak membicarakan itu pada orang lain baiklah nah dah dah sampai sini dulu cukup udah 22 menit takutnya nanti sampai 30 menit kalian bosan 15 menit aja kalian udah bosan kan intinya Alhamdulillah aku udah bisa balik lagi terima kasih banyak yang kalian masih udah support masih support sama aku jadi see you in the next video and always enjoy the game